Pada tahun 1864 terjadi pergolakan Dua fraksi untuk menentukan masa depan penguasa di Jepang Kemudian seorang kakek tua berjalan ringki sambil kesakitan Karena baru saja terjadi penyirangan Kakek tersebut mendatangi kediaman keluarga Tsukima di Kyoto Yang merupakan pendukung shogun Di dalam rumah tersebut seorang plus ultra ditangkap Dia adalah Hitokiri Batosai Batosai berbicara sangat pelan hingga sang kakek mendekat untuk mendengarnya Namun tiba-tiba Terima kasih telah menonton Satu persatu keluarga Tsukima pun dihabisi Sesuai julukannya Batosai sang pembantai tidak menyisakan satu nyawa pun untuk selamat Tidak lama kemudian para anggota Shinsengumi mendatangi TKP Shinsengumi merupakan kelompok yang terdiri dari para samurai elit Kelompok ini dibentuk oleh shogun untuk menghabisi para pemberontai Saito Hajime merupakan kapten unit ketiga Shinsengumi Selain Saito, samurai analan Shinsengumi adalah Okita Souji Yang merupakan kapten unit ke satu Shinsengumi Mereka sudah dapat menduga bahwa pelaku pembantai tersebut adalah Batosai Beberapa malam kemudian di dekat kediaman Shigekurama Lima orang samurai pendukung shogun juga dihabisi oleh Batosai Namun kali ini seorang samurai bernama Kiyosato Akira terus membangkit dan melawan Pada malam itu Batosai mendapat luka pertamanya dalam pertarungan Kemudian Batosai meninggalkan pesan perintah eksekusi di TKP Hitokiri Batosai tinggal di penginapan Kohagia yang menjadi markas perlawanan untuk menggulingkan ke Shogun Pada siang harinya, Batosai yang bernama asli Kenshin dipanggil oleh pemimpin perlawanan yaitu Katsura Kugoro Katsura keheranan ketika melihat luka sayatan di pipi Kenshin Karena selama ini Kenshin tidak pernah terluka sedikitpun dalam pertempuran Katsura pun memperingatkan Batosai untuk berhati-hati Karena kini ia menjadi orang incaran nomor satu dari kelompok samurai elit Shinsengumi Kemudian Batosai dikenalkan dengan Furutaka yang akan menjadi informen baginya Sikap Batosai yang dingin mengingatkan Katsura saat pertama kali bertemu dengannya Kemudian kita dibawa flashback satu tahun kebelakang Ketika itu Katsura membentuk Patriot Nasionalisme Josue dengan merekrut para ronin atau samurai tak bertuan Kenshin menjadi salah satu ronin yang mendaftar di kelompok tersebut Tubuhnya kecil dan rambutnya yang panjang membuat para senior meragukan kemampuan Kenshin Untuk itu Kenshin pun diajak berduel Seketika gerakan Kenshin yang sangat cepat membuat celana lawannya terlepas Sejak duel tersebut Kenshin menjadi pusat perhatian para petinggi Josue Yaitu Katsura dan Shinsaku Sejak duel tersebut juga para samurai senior berhenti meremehkan Kenshin Namun dibalik itu ternyata Katsura dan Shinsaku berencana menjadikan Kenshin Sebagai aktor utama dalam aksi pembunuhan oleh kelompok mereka Dengan kata lain, Kenshin ditumbalkan demi tujuan kelompok tersebut Kemudian kita kembali ke masa kini Pada suatu malam, Kenshin sedang minum sake di kedai Nagura Tidak lama seorang gadis duduk tepat di belakangnya Melihat sang gadis sendirian, dua orang samurai menggodanya Mereka mengaku sebagai loyalis kaisar Padahal mereka berasal dari keluarga Aizu yang merupakan pendukung shogun Akhirnya Kenshin mengusir dua orang tersebut untuk segera pergi Namun ternyata dua samurai tersebut masih menunggu Kenshin di luar kedai Kenshin pun bersiap untuk menghadapi serangan Lalu tiba-tiba seorang shinobi membunuh dua orang samurai tersebut Lalu bertarung dengan Kenshin Dengan satu kali tebasan, Kenshin menumpahkan darah shinobi tersebut hingga tewas Namun ternyata tumpahan darah tersebut mengenai seorang gadis yang dia tolong Hingga membuatnya pingsan Akhirnya Kenshin membawa gadis tersebut ke penginapan Kohagia untuk beristirahat Namun esok paginya saat Kenshin terbangun, sang gadis sudah menghilang dari tempat tidurnya Ketika Kenshin turun ke restoran, ternyata gadis tersebut sudah membantu menyajikan makanan untuk para pengunjung Lantas Kenshin menghampiri sang gadis dan mempertanyakan namanya Kehadiran Tomoe di Kohagia membuat Kenshin jadi bahan ledekan Semua orang mengetahui bahwa Tomoe dibawa oleh Kenshin karena hal tersebut Kenshin pun memanggil Tomoe Ia meminta Tomoe untuk segera pergi meninggalkan Kohagia Namun Tomoe malah meminta untuk dibunuh oleh Kenshin Tomoe tetap tinggal di Kohagia tanpa menghiraukan permintaan Kenshin untuk pergi Pada suatu malam, Kasura memberikan perintah eksekusi di sebuah markas pendukung Shogun Seorang diri Batosai menghabisi belasan samudai tanpa terluka sedikitpun Setelah menyelesaikan tugas tersebut, Kenshin kembali ke penginapan seperti biasa Ia selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beroperasi Tidak lama Tomoe pun menghampirinya Hari demi hari pun berlalu Tomoe masih bekerja di penginapan sebagai pelayan Sementara Kenshin mulai melembut seiring perhatian yang diberikan oleh Tomoe Kemudian kita dibawa ke bangkel Araishaku Araishaku merupakan penempaka tanah terbaik yang berpihak pada Kaisar Di sari yang sama, Kasura dan anak buahnya mulai mengkhawatirkan penampilan Batosai Menurut mereka, Batosai menjadi lembut setelah kehadiran Tomoe Kemudian Araishaku menitipkan pedang pada Kasura untuk diberikan pada Batosai Kesempatan itu digunakan Kasura untuk berbicara pada Tomoe Kasura mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk mengakhiri dominasi Shogun yang telah berlangsung selama 300 tahun Dalam tujuan tersebut, Batosai memainkan peran yang paling sulit sebagai pembantai Kasura meminta Tomoe agar tidak menumpulkan Nauri Batosai sebagai pembantai Beberapa hari kemudian, setelah Kenshin kembali Tomoe memberikan katana yang dititipkan kepadanya Setelah itu, mereka berjalan-jalan di pusat Kyoto sambil menonton pertunjukan Tomoe bertanya kepada Kenshin Apakah kedamaian harus diperoleh dengan cara membunuh? Kenshin pun menjawab bahwa dengan pedangnya, ia akan membawa Jepang ke arah baru Dimana kedamaian sebenarnya dapat tercapai Kemudian kita dibawa ke markas Shinsengumi Ternyata Furutaka yang merupakan mata-mata patriot nasionalis telah ditangkap oleh Shinsengumi Furutaka disiksa agar memberikan informasi markas para patriot nasionalis Kemudian malam harinya, Shinsengumi membentuk tim untuk menghancurkan markas Josue di penginapan Ikedaya Di sisi lain saat Kenshin jalan malam di Kyoto Nizuka memberitahu Kenshin bahwa Furutaka telah ditangkap Untuk itu, Kenshin segera berlari menuju penginapan Ikedaya Di sisi lain pasukan Shinsengumi sudah semakin menekati penginapan tersebut Tanpa basa basi, mereka segera menghabisi orang-orang di penginapan Ikedaya Musil menghabisi orang-orang di getaran Okei! Rasulang, dia sayang namussi! Pues, dia,悫are-ma. précis, itu saja saja itu! Cerita terang di cepat dan pengotong Kemudian salah satu anggota Juswe berhasil kabur Samurai tersebut merangkak ke dalam semak untuk menghindari pembunuhan Namun tidak lama, Bukita Souji mengejarnya Kemudian Kenshin pun tiba di TKP Tanpa masa basi, Kenshin pun memulai pertarungan Okita Souji merupakan semuanya andalan Shogun Yang memiliki skill bertarung selevel dengan Batosai Namun sayangnya, Okita memiliki penyakit TBC Yang didiritanya sejak kecil Setelah kelelahan bertarung, penyakit Okita mulai kambuh Kenshin pun menyarungkan pedangnya Tanda pertarungan telah selesai Namun tiba-tiba Saito dan anak buahnya tiba di TKP Saat Kenshin dan Saito hendak bertarung Rizuka menghentikannya Kenshin diperintah untuk segera mundur oleh Katsura Akhirnya Kenshin pun meninggalkan tempat tersebut Karena mengetahui skill berpedang Kenshin Saito hanya membiarkannya pergi Akan tetapi, Shinsengumi terus menjalankan aksinya Untuk menghancurkan para pemelontak Shogun Hal tersebut membuat kepanikan di kelompok Josue Sebagian dari mereka menginginkan perang terbuka Namun sebagian lainnya memilih untuk bersembunyi Dan mengumpulkan kekuatan Kemudian malam harinya saat Tomoe ingin menyelimuti Kenshin Tiba-tiba Kenshin refleks dan hampir saja membunuh Tomoe Selanjutnya, Kenshin meminta Tomoe untuk segera pergi Karena kini situasi sudah tidak aman Namun, Tomoe tetap ingin bersama Kenshin Lalu tiba-tiba pasukan Shinsengumi menyerang penginapan tersebut Kenshin dan Tomoe pun segera menghindar Setelah Shinsengumi mencari ke dalam penginapan Tak ada satupun target yang mereka temukan Esok harinya, Kenshin menemui Katsura Karena kalah jumlah dengan pendukung Shogun Mereka harus segera bersembunyi Sambil mengumpulkan pasukan Katsura meminta Tomoe untuk berpura-pura Menjadi istri Kenshin Agar memuluskan penyamarannya Namun setelah Katsura pergi Kenshin meminta Tomoe untuk tinggal bersamanya Tanpa berpura-pura Lalu akhirnya Tomoe dan Kenshin pergi ke pinggiran Kyoto untuk menyamar menjadi petani Mereka menempati sebuah rumah sederhana yang telah disiapkan oleh Katsura Hari demi hari berganti Kenshin dan Tomoe tinggal bersama sebagai petani Mereka layaknya pasangan suami istri Akhirnya lambat lon kebersamaan mereka pun menjadi cinta Namun anehnya hal itu membuat Tomoe menangis Hal yang dipikirkan oleh Tomoe sebentar lagi kita akan mengetahui alasannya Begitu pula dengan Kenshin Kenshin menyampaikan pada Tomoe bahwa ia telah mendapatkan arti kebahagiaan setelah tinggal bersama Tomoe di tempat tersebut Beberapa bulan kemudian Kenshin memanen lobak yang ia tanam Itu adalah panen pertamanya sebagai petani Tidak lama kemudian Katagai menemui Kenshin untuk menyampaikan perkembangan situasi Kemudian Katagai menugaskan Kenshin untuk berjualan ramuan Hal itu bertujuan agar ia dapat mengawasi sekitar desa Kemudian di sebuah kuil tidak jauh dari rumah Kenshin Rizuka tengah membocorkan informasi pada Tatsumi Tatsumi adalah shinobi yang merambisi untuk membunuh Batosai Katagai mencoba menguping pembijaran mereka Namun ia dibunuh Sementara itu setelah menulis buku hariannya Tomoe kedatangan Enishi yang merupakan adik kandungnya Ternyata kedatangan Enishi adalah untuk membantu Tomoe menghabisi Batosai Lalu tidak lama Kenshin pulang ke rumah Dengan tetapan kebencian Enishi segera pergi dari rumah tersebut Lalu akhirnya Tomoe bercerita kepada Kenshin Tomoe dan Enishi tinggal di Edo bersama ayahnya yang merupakan samurai tingkat rendah Ibu dari Tomoe meninggal saat melahirkan Enishi Ternyata Tomoe sendiri pernah bertunangan dan akan menikah dengan teman masa kecilnya Tunangannya tersebut bergabung dengan Mimuari Gumi Agar mendapatkan jabatan lebih tinggi di Kyoto Namun dalam sebuah kerusuhan tunangannya tersebut tewas Hal itu menjadi penyelesaian terberat Tomoe dalam hidupnya Ken Shin memuluk Tomoe untuk menghentikan air matanya Lalu pada malam harinya kalian pasti bisa menduga apa yang terjadi selanjutnya Pada malam itu juga Kenshin mengatakan bahwa ia akan tetap membunuh Hingga Jepang memasuki era baru Setelah itu ia berjanji hanya akan menggunakan pedangnya untuk bertahan Bukan untuk membunuh Kemudian pada musim dingin setelah menyelesaikan tulisannya Tomoe menyimpan buku catatannya tersebut Kemudian ia pergi meninggalkan Kenshin yang masih tertidur Tomoe berjalan menuju suatu tempat Saat terbangun Kenshin mencari Tomoe Namun tidak menemukannya Tidak lama Rizuka menghampiri Kenshin Rizuka mengatakan bahwa Tomoe telah berkhianat sebagai mata-mata Di sisi lain Tomoe memang menuju sebuah kuil untuk menemui Tatsumi Ternyata Tatsumi memang pernah menugaskan Tomoe untuk mencari kelemahan Batosai Namun bukan itu tujuan utamanya Tatsumi sengaja membiarkan Tomoe mendekati Kenshin untuk mematakan hati seorang Batosai Di sisi lain Rizuka memberitahu Kenshin bahwa Tomoe ingin menuntut balas atas tunangannya yang telah ia bunuh Tunangannya tersebut adalah Kiyosato Akira Seorang samurai muda yang berhasil membuat sayapan di pipi Kenshin Namun ternyata saat itu Tomoe berniat ingin membunuh Tatsumi Sayangnya usahanya digagalkan dengan mudah Di sisi lain dengan perasaan yang hancur dan patah hati Kenshin menuju kuil untuk menemui Tomoe Akan tetapi di tengah perjalanan seorang shinobi menyerang Kenshin Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Shinobi yang merupakan anak buah Tatsumi tersebut telah menyiapkan banyak jebakan untuk membunuh Kenshin Namun karena usahanya gagal Shinobi tersebut meledakkan dirinya di sebuah gua Setelah Kenshin bangkit dari dua ledakan dua orang shinobi kembali menyerangnya Serong shinobi yang sekarang meledakkan diri dengan tong berisi bubuk beracun Bubuk beracun tersebut seketika membutakan pelihatan Kenshin Sementara di dalam kuil Tomoe menghalangi Tatsumi untuk membunuh Kenshin Sejak lama kemudian Tatsumi pun menghampiri Kenshin Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Meski Kenshin sangat tangguh namun tanpa penglihatan Kenshin hanya menjadi bulan-bulanan Tatsumi Selain itu Tatsumi menyiksa perasaan Kenshin dengan mengungkapkan pengkhianatan Tomoe Kemudian saat Tatsumi ingin mengakhiri pertarungan Tiba-tiba Tomoe menghentikan Tatsumi hingga Kenshin menebas keduanya Perlahan-lahan penglihatan Kenshin mulai pulih Kenshin baru menyadari bahwa ia baru saja menebas Tomoe Dalam keadaan sekarat Tomoe mengambil sebuah pisau lalu melengkapi luka sayatan di pipi Kenshin menjadi tanda silang Kemudian setelah meminta maaf Tomoe pun meninggal di hadapan Kenshin Selanjutnya Kenshin membawa jasa Tomoe untuk kembali ke rumah Beberapa hari kemudian Katsura mengatakan pada Kenshin bahwa pengkhianat sebenarnya adalah Rizuka Selanjutnya Katsura mengatakan bahwa sebentar lagi mereka akan mengadakan perang terbuka dengan samurai pendukung Shogun Kemudian Katsura meminta pedang Kenshin Namun Kenshin mengatakan jika ia menyerahkan pedang itu sekarang maka nyawanya yang selama ini ia cabut akan sia-sia Kenshin akan tetap mengayunkan pedangnya hingga era baru tercipta di Jepang Mendengar jawaban Kenshin, Katsura pun pamit untuk pergi Kemudian Kenshin masuk ke dalam rumah Di samping mayat Tomoe ia membaca buku harian kekasihnya tersebut Dalam catatan Tomoe menuliskan niat untuk membunuh Kenshin Tomoe ditugaskan Tatsumi untuk menekati Kenshin sebagai mata-mata Namun karena kebaikan Kenshin, Tomoe menjadi jatuh cinta padanya Tomoe menyadari dengan kemampuan pedangnya Kenshin dapat melindungi banyak orang Untuk itu Tomoe akan tetap menjaga Kenshin tetap hidup meski harus mengorbankan nyawanya Setelah membaca habis buku harian tersebut, Kenshin berpamitan kepada Tomoe Tomoe Selanjutnya pada tahun 1868 Pada pertempuran Toba-Fushimi Kenshin bergabung dengan Isin Shishi dan menghadirkan Batosai untuk terakhir kalinya Tidak bergabung dengan Isin Shishi dan menghadirkan Tidak bergabung dengan Isin Shishi dan menghadirkan Namun setelah teriakan kemenangan dari Patriot Nasionalis, Batosai menjauhi medan perang Bahkan tantangan duel Saito tidak ditanggapi olehnya Dia hanya menanjakkan pedangnya lalu pergi Setelah pertempuran tersebut, Kenshin menjadi pengembara dan tidak pernah terlihat lagi Kauro Terima kasih telah menonton